Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara jumlah penerbangan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu berkurang akibat naiknya harga tiket di setiap maskapai. Kenaikan harga tiket ini dipicu naiknya harga bahan bakar pesawat serta dampak perang Rusia-Ukraina. Meski belum memasuki musim liburan, harga tiket kini mengelambung tinggi. Saat ini, harga tiket dengan tujuan Bengkulu, Jakarta mencapai Rp829.000 hingga Rp1,3 juta. Sebelumnya, harga tiket hanya berkisar di angka Rp600.000 hingga Rp700.000. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menyebut, kenaikan harga ini disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan bakar pesawat akibat perang Rusia-Ukraina. Naiknya harga tiket pesawat berimbas pada jumlah penerbangan menjadi berkurang. Biasanya, jumlah penerbangan sebanyak 6 kali per hari, kini hanya 5 kali penerbangan per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih, Pak. Jadi, memang dalam minggu, bulan inilah ya, harga tiket kecenderungannya naik. Itu diakibatkan oleh tingginya bahan bakar atau aftur yang di pasar dunia terpengaruh oleh perang Rusia-Ukraina. Dan ini juga sudah menjadi konsennya Pak Presiden juga. Kemarin Pak Presiden sudah perentai ke Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN untuk mengusahakan menurunkan harga tiket ini. Kenaikan harga tiket pesawat ini turut berimbas pada tingkat kunjungan wisata di Bengkulu. Saat ini, pemerintah tengah berupaya menurunkan harga tiket pesawat untuk mendongkrak perekonomian daerah dengan menaikan minat kunjungan wisata. Lucia Mayansari, TVRI Bengkulu, melaporkan.